Universitas Negeri Jakarta selenggarakan kejuaraan Nasional Bulutangkis Antar Pelajar Tahun 2022 di Gor UNJ Rawamangun, Jakarta Timur. Kegiatan itu terlaksana dari mulai tanggal 10 sampai tanggal 13 November 2022 dengan total 187 peserta. Rektor UNJ Profesor Komarudin menyebut kejuaraan Nasional Bulutangkis Antar Pelajar Tahun 2022 berkolaborasi dengan PBSI dan menjadi upaya mencari bibit atlet bulutangkis sekaligus menghidupkan Akademi Badminton UNJ. Menurutnya, kegiatan ini selaras dengan keberadaan UNJ yang ditunjuk oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai sentra pelatihan dan pembinaan olahragawan muda potensial nasional. Rektor UNJ menilai kesiapan pembentukan Akademi Badminton tentu tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana penunjang seperti Gor dan Laboratorium Sport Science milik UNJ. Profesor Komarudin optimis penyelenggaraan kejuaraan Nasional Bulutangkis Antar Pelajar ke depannya dapat lebih banyak melibatkan partisipan dan rutin per tiga bulan. Harapannya kami memang bisa menyelenggarakan lebih baik lagi, lebih siap lagi. Namun, sebagai bagian dari program Akademi Badminton UNJ, kami sebenarnya akan ingin mencari bibit-bibit yang nanti bisa dilatih di Akademi Badminton UNJ. Oleh karena itu mungkin nanti kejuaraannya terbuka, tapi belum menggunakan sistem PBSI, mungkin rutin tiga bulanan, tetapi tetap dilaporkan dan tetap dipantau oleh PBSI. Tapi sistemnya mungkin ya mandiri, menggunakan sistem kita sendiri, tapi ketentuan aturannya tetap menggunakan PBSI, sehingga pendaftarannya itu bisa langsung ke kita. Kalau menggunakan sistem PBSI kan pendaftarannya lewat sistem yang dimiliki oleh PBSI. Dengan pola seperti ini harapan kita, paling tidak di wilayah Jakarta itu kan SD, SMP kan banyak sekali tuh, bibit-bibit juga banyak, bisa banyak yang berpartisipasi. Dari mereka yang berpartisipasi diharapkan nanti ada yang berminat, paling tidak wilayah Jakarta Timur atau Jakarta Utara yang dekat atau Jakarta Pusat yang dekat bisa bergabung berlatih di Akademi Badminton UNJ. Karena kita memang niatnya ini dengan kegiatan ini selalu ingin menghidupkan Akademi Badminton UNJ. Saya kira itu. Ya, saya kira ini acara yang bagus, karena apalagi UNJ menggelar acara kejuaraan nasional antar pelajar. Bagaimana juga regenerasi dalam bidang bulu tanggis ini harus segera digalakkan. Karena itu, tentu kami mendukung dan men-support artinya sains olahraga berbasis pada teknologi 4.0. Sekarang saatnya harus digalakkan di berbagai fakultas olahraga. Supaya apa? Supaya kita bermain olahraga juga bermain teknologi. Coach Eng Hian atau Didi, pelatih kepala bulu tanggis ganda putri Indonesia mengapresiasi terselenggaranya kejuaraan badminton antar pelajar. Dirinya menyebut dukungan lembaga pendidikan sangat diperlukan dalam men-support atlet bulu tanggis. Ini tentu salah satu sumbang sih dari WC untuk terus mendorong menggalakkan bulu tanggis untuk terus menjadi olahraga nomor satu di Indonesia. Dan tentunya tidak melupakan untuk menciptakan bibit-bibit. Dari petang-tornamen-tornamen inilah akan tercipta bibit-bibit bulu tanggis nasional. Ya tentunya saya secara pribadi ucapkan terima kasih kepada WC yang telah mengelenggarakan turnamen ini. Tentunya hari ini merupakan situasi yang sangat membahagiakan gitu. Karena di sela-sela kejuaraan antar pelajar nasional tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Jakarta, ada satu session di mana kami, para rektor perpulauan tinggi negeri, itu diundang untuk melakukan pertandingan eksibisi, di samping untuk memperalat seraturahmi, tentu juga untuk memberikan motivasi dan dorongan agar perkembangan bulu tanggis di Indonesia sebagai salah satu olahraga unggulan, olahraga utama terus mendapatkan perhatian. Di mana siang hari ini juga hadir bersama kita, Eng Hian, mantan pelati nasional yang saat ini adalah pelati, ganda putri pelatnas PBSI, yang ikut sama-sama meramaikan turnamen pada hari ini. Terima kasih.